Langsung aja kita masuki game kedua kita para player juga sudah siap sedia Sudah akan langsung aja menuju ke dropzone mereka masing-masing Ya kalau kita melihat nampaknya Skylight Gaming akan mengawali tim-tim lain untuk turun ke dropzonenya Mereka akan coba mengarah ke area Hattin seperti seharusnya mereka turun Karena mereka memang memiliki dropzone di area Hattin Dan kalau kita lihat Aero Wolf akankah mereka turun ke kem Alpha Atau harusnya Aero Wolf main gak sih di match kali ini Bentar ini ACDE grupnya ACDE berarti main Aero Wolf karena kan Aero Wolf di grup D Betul kita belum tahu ke arah mana dan ternyata itu dia Aero Wolf yang tadi dicari-cari mereka kem Alpha Benar sekali seperti seharusnya mereka turun dan kalau kita lihat dari area-area lain Dari Aura, Jeksi, Rosesi dan juga No Mercy serta satu lagi ada Jaden Mereka kemarin sempat turun di area bukan di ruins Kali ini mereka empat-empatnya langsung turun di ruins karena mereka dua pemainnya kemarin langsung ke knock cepat saat mereka tidak turun di ruins Oh gitu ya karena menurut lu kenapa emang Sun School kayak gitu? Mungkin karena mereka gak expect kalau bakal ada tim lain di area tersebut Karena mereka kemarin ya turun itu gak di ruins di sebuah shake yang cukup kecil di kompon yang kecil Ternyata ada tim lain empat orang langsung nabrakin mereka Dan mungkin karena emang apa ya tiranya juga gak familiar banget gitu kan Gak 100% mereka kuasai untuk di daerah sana sendiri Namun kita bakalan langsung aja melihat ke sisi yang lainnya Camp Charlie nampaknya yang sudah diduduki oleh dua tim Ada Alter Ego dan juga Takae yang tadi sempat memenangkan winner-winner chicken dinner Ini kalau misalnya Takae mau engage perang atas Alter Ego dan mereka harus pulang Wah masih nih jinxnya masih berlaku Betul ini masih ada kemungkinan Takae akan coba dipulangkan cepat Namun kalau Takae bisa memulangkan Alter Ego berarti tren positif mereka akan terus berlanjut Dan kalau kita ngomong Alter Ego mereka juga kemarin sempat mendapatkan winner-winner chicken dinner di Sunhawk dengan sangat luar biasa Healing-healing dan mendapatkan WBCD Siapa? Require kemarin Dan gue benar-benar setuju banget sama salah satu coach dari salah satu caster yang gue lupa kemarin siapa yang ngomong gitu Mereka Alter Ego ini mengembangkan meta-healing mereka Itu saya dong Itu masih ingat Biasa Sans Itu gaya gue kayak Sans Ini kita baru pertama kali lagi soalnya di season 2 kemarin sekali doang Sekali Iya kali ini bertemu lagi Nah kata lu kemarin kan mereka kalau misalnya gue mau elaborate lebih lagi ya Mereka tuh mengembangkan meta-healing mereka sekarang version 2 gitu Itu saya katakan itu the next level lagi dari meta-healing Tidak hanya healing melakukan pasif di belakang namun healingnya itu aktif untuk masuk ke dalam circle juga Iya aktif ya bun Iya bun Dan dari tadi juga kita sudah melihat atau mendengar lebih tepatnya ya Mendengar beberapa tap yang dilakukan antara kedua tim ini Ini benar-benar membuka genderang perang antara mereka berdua Ya kalau kita lihat Nampaknya dari Hades ini dia dari tim Takae Sudah mendapatkan 11 skill sejauh ini Total damage yang sudah dia berikan ada 1916 ya Tadi kalau kita lihat dari statistiknya Namun mereka dari tim Takae bersama dengan Alter Ego Masih kucing-kucingan Masih main India-Indiaan Coba akan mencari satu sama lain Namun dari seorang Badru dikirim untuk jauh melakukan flanking Iya namun kalau misalnya kita lihat Terkan dari Badru ya itu Requiem juga sudah menyiapkan granatnya Untuk bisa langsung dilempar Namun nampaknya Badru yang sedari tadi bermain di area luar kali ini Harus tertakedown ini benar-benar membuka kesempatan untuk tim Takae Untuk maju dan juga menusuk pergerakan atau pertahanan yang dimiliki oleh tim Alter Ego Dan kalau kita lihat nampaknya Takae benar sekali itu dia Tiga orang langsung mengebek pertahanan dari Alter Ego Akan langsung maju saja Dan pemain-pemain Alter Ego akan coba untuk mundur terlebih dahulu Untuk lari terlebih dahulu Untuk melakukan kembali set-up-setup defense mereka lebih kuat lagi Namun di Badru di belakang sana ya Kalau misalnya kita lihat bakalan agak sulit Sementara itu kita bakalan emang si fokus antara kedua atau satu player dari Tim Takae satu persatu mereka di takedown Dibalikan keadaannya kali ini Justru mereka yang harus waspada Namun lihat di atas sana Martin juga langsung aja di takedown oleh Zay Masih belum bisa di finish Ini menjadi kesempatan untuk mereka berdua Bukan ada close combat antara Zay dan juga Alter Ego Requiem yang dimenangkan oleh Requiem langsung di end kali ini Dan betul sekali itu dia satu pemain lagi Bangkus dapatnya coba diburu oleh seorang Smith Akankah Smith mendapatkan seorang bangkus Kali ini berganti dengan kibizetnya Adik sudah di sana Sebelum ke arah depan Belum didapatkan kembali Belum mendapatkan damage sama sekali Dari seorang Smith ke arah bangkusnya Yes bakalan langsung aja masuk Mencari-cari seorang bangkus Dimana yang di Yang bangkus Stepnya itu juga sudah terdengar Sangat jelas oleh mereka semua Dan ini adalah momentum dimana mereka harus memaksimalkan risetnya terlebih dahulu ya Untuk bisa maju ke arena peperangan selanjutnya Dan kalau kita lihat nampaknya benar-benar Keadaan dibalikan kali ini Alter Ego tadi Kenok 1 akan coba dipush oleh pemain-pemain Takai Namun saat pemain Takai akan coba melakukan penyerangan ke arah depan Mereka gagal menembus pertahanan dari Alter Ego Justru dibalikan keadaan kali ini Dan kita melihat nampaknya bangkus Akan coba melakukan TPP Akan menunggu pemain-pemain dari Alter Ego Satu orang di sana Selamatkan ke arah depan Terus melakukan spain sama KKL ini Akan coba diketahui dua orang oleh pemain-pemain Alter Ego Dan itu dia bapus Langsung tetai-langsung terisa satu orang lagi Ken Menjadi harapan terakhir Dengan UAMP-nya Dari sisi lain Martin sudah mendapatkan sebuah weapon juga Pokoknya berkara depan AKM-nya Namun dipulangkan Alter Ego Benar-benar membalikan keadaan Bang Jamal makan gulali Lu jual gua beli Mantap Oke Takai Yang dimana tadi Mendapatkan winner-winner chicken dinner Yang pertama kita harus dipulangkan oleh Alter Ego Habis chicken terbitlah tusun Dan masih berlaku Sampai season yang ketiga ini Di PUBG Mobile Pro League Indonesia Wow Oke Fight yang cukup lama terjadi ya Saling balik Membalikan keadaan Antara Takai dan juga Alter Ego tadi Betul Luar biasa banget Kita menit-menit awal Dibuka oleh war Yang luar biasa Antara kedua tim tersebut Dan menariknya Kalau kita lihat di arah painan Harusnya Dewa United Dan juga 69 Itu turun bersama di painan Namun kali ini Tidak bertemu mereka Karena Dewa United Turun sedikit di bawah dari painannya Tadi kalau kita lihat di awal-awal Ini menandakan bahwa Akankah ada Sebuah permainan yang berubah Karena mereka sama-sama Membutuhkan poin Dari kedua tim ini Iya Karena sekali lagi Quads yang tadi sudah lu lontarkan Sanskoy Mereka berada di lembar kedua Untuk overall ranking kita Sejauh ini Dimana masih ada Kesempatan empat kali Mereka mainkan Dan Ya Mereka benar-benar berada Di ujung tanduk Untuk sekarang ya Tim-tim yang berada Di lembar yang kedua Mereka membutuhkan poin Dan mungkin Apa ya Di game kali ini Di match kali ini Di kesempatan kali ini Mereka udah lah Kayak Gak ada painan berdarah dulu Kali ini Tahan dulu Mungkin akan ada lagi Di super weekendnya Kalau kedua tim dari Yang membutuhkan painan itu Sama-sama lolos ke super weekend Namun kita berpindah Ke arah yang lain Ada Nerpeko tadi Berganti kembali ke arah Dronenya ini dia Ada dua pemain Dari Aura Rosezi dan juga Jeksi Yang beriringan Menuju ke arah pantai Yang nampaknya Mereka akan juga Melakukan rotasi Berdekatan dengan Pemain-pemain Aura Sebenarnya pemain dari Aura Yes Berdekatan banget Setuju banget Mereka bakal menyisiri Pinggir-pinggir pantai Atau pesisir pantai Yang dimana Gik Dua player dari Gik Bakalan juga Mendekati posisi dari Aura Ini bakal kelihatan banget Sama Mort Posisi kedua player dari Atim Aura Tentu langsung aja Mort melontarkan Spray-nya Kenok Dari seorang Rosezi Di sana Di seberang sana Bakalan langsung aja Diambil Nyawa Atau korban Selanjutnya Yaitu Jaden Walaupun mereka masih Belum bisa nge-finish Karena Sekali lagi ya Posisinya Agak Susah untuk Langsung ke knock-end Dan posisi dari tim Aura Dan posisi dari tim Aura Ini benar-benar Kejepit banget Dari tim Gik Akan coba mendekat Akan coba melakukan push Ke arah pertahanan Dua pemain yang sedang melakukan split Yaitu seorang Rosezi Dan juga JXC Dari sisi lain Ada Jaden Dan juga Ada satu lagi Dino Mercy Yang akan coba di push Oleh pemain-pemain Dari RRQ Jadi Dua tim sama-sama nge-push Ke arah dua pemain Dari Aura yang lagi split Dan ini bakalan agak Ngeribetin ya Kalau misalnya Aura Mundur Atau mencari Apa ya Mencari hiding spot Ke arah belakang Bakalan langsung aja Bisa dilirik oleh RRQ Tapi Kalau misalnya kita intip tadi Sans RRQ memilih untuk kabur Bukan kabur sih Lebih memilih untuk rotasi Menuju ke Spot selanjutnya Terus kali ini Leparan granat Dari seorang Bubu Juga belum berhasil Tadi hanya memberikan damage Yang berarti ke arah No Mercy Namun dari sisi lain Al Firlo Dan juga teman-teman dari Geek Kita ingatkan kembali Bahwa Geek butuh poin Geek butuh mencari kill poin Dan mereka melakukannya Jika sekali ini Melakukan split ke arah depan Al Firlo Bisa menempat satu orang Tidak berhasil Hanya memberikan damage Damage saja ke pemain-pemain Dari Aura Bakalan langsung aja Masih diberikan pressure Ke arah tim Aura Yang dimana sekarang Menyisakan Hanya tiga player mereka Yang posisinya sekarang Juga masih Ngesplit Masih berpisah Betul sekali Dari sisi lain No Mercy Sudah bersiap dengan Thompson Betul mereka masih 4 orang Ternyata 2 orang tadi Yang kenok Masih bisa direvive Karena memang split dari mereka Juga cukup kuat ya Kalau kita ngomongin Aura Memang pemain-pemain dari Aura ini Sama-sama kuat Semuanya punya empower Namun balik lagi Itulah yang membuat mereka Berani untuk melakukan split Karena mereka merasa Kita kuat semua nih Jadi kita split aja Berani kayaknya Dan itu yang mereka lakukan Untuk saat ini Namun pertahanan mereka Menjadi sedikit lengah Iya dan nampaknya Kalau misalnya kita ingat-ingat Tadi ya Dari tim Geek pun memilih Untuk mungkin Mundur terlebih dahulu Sementara itu Di sisi yang lainnya Di Pantai Martin Terjatuh Karena peluru Tapi Bisa langsung aja Di end oleh seorang Maybe Namun nampaknya Di sisi lain Dari IMBOT sendiri Bakalan langsung aja Keambil Ke spot oleh tim Alter Ego Betul sekali Asa Ini pemain yang sangat Gemilang sekali Sejauh ini Di tiga hari PMPL bergulir Asa ini menjadi pemain Yang tiba-tiba mencuat Ke permukaan permainan mereka Sangat rapi Permain dia Maksud saya Sangat rapi sekali Dari tim FOIN Membawa tim FOIN Setidaknya berada Di peringkat kedua Dari overall rankingnya Karena menurut Mimin 4gbobel.esports.id Apa tuh? Nama adalah doa Betul Karena namanya Asa Ya Asanya kuat Betul Namun di sisi lain Ada pertempuran Antara Dewa United Dan juga Victim Ya kalau kita lihat Akan coba Dikeker aja Dari seorang Asa Belum terlihat Dan kita melihat kali ini Circle-nya ternyata Mengarah ke Pulau B Menuju ke utara Dari Pulau Baikau Masih masuk ke dalam circle Dan disana Ada Skylight Gaming Kita melihat juga ada Alter Ego berada Di area-area utara Dari circle-nya Sementara di arah selatanya Geek, Aura Dan juga RRQ Bakal langsung aja Menuju ke dalam zona Yang dimana sekali lagi Yang tadi ada pertemuan Antara DU ya Karena DU ya Sudah menjaga Area pinggir-pinggir zona Betul sekali Nampaknya bermain Dengan sangat bijak Patut diapresiasi Keputusan dari mereka Dan kali ini kita melihat Geek juga sedang melakukan Rotasi sejauh ini Kalau kita lihat nampaknya Dari pemain-pemain Aura Dari pemain-pemain Voin Masih tertinggal Cukup jauh dari circle-nya Mereka menjadi dua tim Yang paling jauh dari circle Terus sekali Kembali kalau ini Kita lihat nampaknya Dari DU Saya gak apa-apa Saya emang sabar-sabar aja Agree Namun nampaknya Gue lanjutin ya Apa yang mau lu omongin tadi Dewa United Harus mendapat warfada Karena ada boss Di atas sana Yang sudah menambatkan Atau Menockdown Satu player Dari tim DU sendiri Tapi pastinya Ini juga sudah membuka Arah dari Steve sendiri ya Yang melakukan backup Di belakang sana Bakalan mencari Posisi Dimanakah Boats berada Kalau misalnya Boats kelihatan sedikit Kepalanya Sama Steve Itu bakalan bisa Untuk dilakukan Backup fire Oleh si Steve sendiri Iya Nampaknya Akan coba Ada percobaan selanjutnya Dari seorang Boats Akan melemparkan granat Ke arah seorang Steve Namun belum hasil juga Dari sisi lain Ada uni di sana Dan kembali kali ini Kita lihat Hens Harus segera diselamatkan Harus segera di revive Harus ada satu Tim rescue Yang menyelamatkan Seorang Hens Iya betul banget Ini mereka Nampaknya ya Masih bisa Namun presurenya Yang diberikan oleh Tim Bonavide Bisa menghabiskan Mengetaskan Satu player Dari tim Dewa United Dan sekarang Mereka Menyisakan Atau hanya Bersisa Dua player Iya betul sekali Dari Dewa Tersisa dua player saja Karena ada dua lain Yang sudah dipulangkan Nampaknya Oki dan juga Hens tadi Yang sudah dipulangkan Dan kembali kali ini Kita melihat dari sisi lain Dari Eagle 365 Meremparkan granat Dua granat Maka tiga granat Berapa granat yang dimiliki Audrey Banyak sekali yang dilemparkan Nampaknya Satu pemain bisa dirapkan oleh Seorang Audrey Dua granat sudah meledak Tiga granat itu dia Sudah meledak bisa mendapatkan Satu orang Akan coba dicari lagi Ini adalah pertarungan Antara elang melawan elang Dimana ada skylight game Yang berhadapan dengan E365 Elang biru Mbak On Elang biru ya Sama-sama biru Namun mereka juga harus Waspada karena Di sebelahnya Di sebelah kanan Dan juga kiri Mereka terdapat Satu tim yang lainnya Yaitu Arrow Wolf Yang benar-benar bisa nyayur Kalau misalnya mereka bisa Mendapatkan Kesempatan yang besar itu Lihat Udah Audrey sendiri juga Sudah bisa mendapatkan Beberapa damage Dari arah Arrow Wolf Di sebelah sana Di sebelah kanan Dari tim Eagle 365 Sendiri Arrow Wolf ini benar-benar Menjadi pengganggu Untuk Eagle 365 Mereka telah melakukan Pressure Dimana Eagle 365 Harus membagi fokus mereka Tidak hanya ke Arrow Wolf Namun juga ke arah Skylight Gaming Jersey akan coba Melemparkan granat Ke arah depan Menuju ke arah Jaspé Dia juga melemparkan granat Ke arah Anthem Audrey dan Tiga pemain dari Eagle 365 Yang ada di sebelah kirinya Namun Audrey Bisa mendapat seorang Slayer tadi Dari tim SG Dan itu dia menjadi Granite Kill Di match kali ini Yes Betul banget Ini dari tadi Gue lihat ya Utility yang dimiliki Atau juga dilemparkan Oleh Eagle Dan juga SG Ini benar-benar Banyak banget Namun lihat Potato pun Bakalan menggilem Dapatkan satu Belfang Dari tim Eagle 365 Dan juga Jersey Menyusul lawannya Slayer pun juga Langsung aja Dihabisi Nyawanya sendiri Ini bakalan masih Terus berlanjut Ke perperangan Antara tiga Tim ini yang sekarang Sedang berada Berdekatan Ya betul sekali Dari sisi lain Kita melihat nampaknya Dari seorang Pinky Akan terus melakukan Pressure-pressure Ke arah yang lainnya Ke arah lawan-lawan mereka Karena memang ada Tiga tim yang Sama-sama akan terus Melakukan fight Di arah tersebut Super Una Melemparkan Utilica Depan kembali Tadi ada sebuah Molotov Yang dilemparkan Akan coba membakar Pemain-pemain dari Tim SG Namun kembali kali ini Aeropote itu Berapa satu orang Anthem didapatkan Dua orang bahkan Langsung di end Begitu saja Seorang Anthem ada Jaspe di sebelah kirinya Belum ketahuan posisinya Akan coba dicari kembali Oleh pemain-pemain dari Aeropote Itu ketahuan Gak ketahuan Gak ketahuan Jaspe Wow Rebahan adalah kunci Gak ketahuan Karena nge-reba Emang buat teman-teman Yang di rumah Jangan reba-reba Kenapa emang Ya itu kuncinya reba Gak ketahuan Jaspe Aku adalah rumput Aku tidak terlihat Dan dia selamat Jaspe selamat Oh my god Dan Jaspe bisa Untuk menyelamatkan Audrey sedikit Demi sedikit Tapi harus waspada Karena tim Aerowolf pun Masih berada di dekatnya Nah ini dia Jaspe Ini adalah kesempatan Mas untuk bisa Menyelamatkan Audrey Wow The power of rebahan Di Sunhawk Memang nyata Teman-teman semuanya Lewat begitu saja Satu pemain Dari Aerowolf Tadi Kalau kita lihat Dan kembali Dari sisi lain Aura akan coba Berhadapan dengan Pemain-pemain dari Bonafide Licin ter-take down Satu pemain yang lain Dari Bonafide Juga ter-take down Yaitu seorang bot Tersisa dua orang lagi Yang masih akan Coba menyelamatkan Satu orang maksud saya Seorang Nox saja Yang akan coba Menyelamatkan Dua rekannya Yang masih tersunggur Karena tanah Bots dan juga Licin Masih dibiarkan Bleeding out Dan kayaknya Atau nampaknya Dari posisi Dimana Licin Juga udah dijagain Ketat oleh Player dari Aura Itu udah agak Impossible Untuk bisa diselamatkan Dan yes That's it Bots pun juga langsung aja Diambil nyawanya Di tangan Jeydan Ya benar sekali Pemain-pemain Aura Memang bermain dengan Cukup rapi sejauh ini Dari sisi lain Nerpeko Sang berdeboy Mendapatkan satu kenok Bahkan Nerpeko juga Ter-terkenok Dari sisi lain Nampaknya Trading kembali terjadi Backup-backupan Kembali terjadi Dari seorang Jeksi Juga harus ter-take Dalam seorang Uni Kalinda Dewa United Kembali akan coba Di-end nampaknya Seorang Jeksi Akan coba dicari Oleh seorang Uni Dengan kali 6 M4 digunakan tadi Namun belum berhasil Untuk memulangkan Seorang Jeksi nya Yap Masih bakalan dikunci aja Angle Ke arah Jeksi ya Karena udah ketauan Of course Obviously Udah ketauannya Jeksi dimana Hanya tinggal kayak Dibiarkan bleeding out Dan juga dilemparin granat Untuk bisa memberikan damage Untuk bisa kayak Mempercepat Proses bleeding out Dari Jeksi sendiri Supaya mereka bisa Mendapatkan Kill point tambahan Untuk Dewa United Karena sekali lagi Apa Sanskoy Mereka butuh Point Itu Mereka sedang kejar setoran Di match kali ini Kejar setoran Yang nonton enak Nonton doang Yang main Kejar setoran Terus boss Kejar setoran Terus boss Dan kita melihat Nampaknya Ada 3 tim 4 tim Bahkan 5 tim kali ini Yang berada di luar circle Dewa United Satu pemainnya di rumah sana Akan coba diburu oleh Seorang Jaden Kiri kanan-kiri kanan Mencari angle shoot Ke arah seorang uni Namun uni akan coba Melempar granat Ke arah depan Sudah di cook granatnya Akan coba membuat trap Akan coba dicari Jaden Sudah dekat dari seorang uni Dia tahu bahwa Ada uni di dalam sana Coba di cook Kali ini dengan uzinya Cloth kebet akan terjadi Strike arah depan Nampaknya Jaden Oh bisa mendapat seorang uni Karena itu dia Jaden langsung melakukan End saja ke arah uninya Tidak diberi kesempatan kedua Dibalaskan dendamnya Atas kematian reganya Dan Bonafide Harus tereliminasi Di posisi kelima belas Namun kita bakalan Langsung aja melihat Ke arah yang lainnya Geek fam Yang sekarang Benar-benar butuh banget Udah gak butuh lagi Butuh banget Banget-banget Banget-banget Banget poin Untuk bisa masuk Ke super weekend kita Yang pertama nantinya Mereka harus Pincang duluan ya Karena sudah kehilangan Satu playernya di awal-awal Ini mereka istilahnya BP Butuh poin Kalau BU kan yang lain tuh Nah ini BP Butuh uang Ini BP Butuh poin Banyak ya Iya Dan teman-teman semuanya JLY Apa tuh Jangan lupa like Mantap Mantap Boleh Boleh Jangan lupa like Nah tapi Sebelum kita melihat Karah yang lainnya Jika sudah terjadi perperangan Nampaknya ya Satu Tim juga Lagi-lagi Harus meninggalkan Perperangan Harus meninggalkan Pertarungan Di Sanhok kita kali ini Langsung dipulangkan Bip saja Dari sisi lain Onik juga akan coba berharapan Dengan Nerpeko yang ngacir Dengan baginya Belum ketahuan posisinya Karena memang sangat-sangat cepat sekali Bagi yang digunakan oleh seorang Nerpeko Namun Nerpeko dari sisi lain Ada seorang Rafi Nampaknya bisa berapa seorang Nerpeko Auro akan coba diburu juga oleh seorang bintang 4-1-3 kali ini Mencari seorang Auro Mencari pemain-pemain dari EVOS yang lainnya Belum dipapatkan Namun informasi sudah masuk bahwa Ada satu tim Di angle sebelah sana Ya sekarang tadi udah ketemu juga ya Udah bisa memberikan damage Berarti ke arah Auro sendiri Namun nampaknya Macboy atau Microboy Kita mendapatkan satu player Dari tim Auro Dan Microboy pun juga harus berhati-hati Karena lihat Banyak banget angle dari tim-tim yang lainnya Termasuk Onik yang tadi ya Eagle 365 mungkin diseberang sana Walaupun agak jauh Bisa banget memantau pergerakan Dari mereka semuanya Betul sekali Kalau kita lihat nampaknya ini Dia masih ada beberapa tim Yang ada di luar circle juga Namun dari tim-tim lain ini Dia akan kita lanjutkan kembali KF bersama dengan M4-nya Sudah mempersiapkan 40 peluru Akan coba maju ke arah depan juga Akan coba dipantau Dengan M24 Dari seorang Hazelnut Kali 6 digunakan Ada seorang Auro Akan mencari headshot Karena Auro namun Hazelnut Harus tertekan Namun ada satu pemain yang sederhana lebahan Di sana akan harus melakukan revive terlebih dahulu Iya Setiap player aktif Yang bersisa di EVOS Kali ini harus menghadapi Pressure dari Onik sendiri Yang bakalan kayak Terus-terusan diberikan Bintang harus hati-hati Karena tadi damage dari granatnya Cukup berarti Karena bintang sendiri Dan kali ini Tim Aero Wolf pun Bakalan langsung aja Melemparkan utility Utility yang masih Dimiliki oleh mereka semuanya Ke arah tim Onik namun Lihat 3-way showdown ini Bakalan benar-benar Menjadi bloodbath Pertumpahan darah banget Antara EVOS Onik dan juga Aero Wolf Betul sekali dari sisi lain Onik akan langsung saja Mengarah ke pertahanan dari EVOS KF terkena blue zone Dari Micro Boy Akan coba bertahan di sana Dengan kali empatnya M4 digunakan Dari sisi lain Nampaknya Bintang Grah melakukan spray Ke arah depan Kembali Audrey Mendapatkan seorang Aero Hazelnut Kalau kita lihat dari sisi lain Aero Wolf langsung dipulangkan Membawa 6 kill Lemparan brutality Ke arah depan Molotov digunakan Sebuah membakar seorang KF Ada terkena blue zone Ada terkena bakaran juga Sangat-sangat sakit sekali Damage yang diberikan oleh seorang Dia yang didapatkan oleh seorang KF Dan kali ini Sebenarnya posisi dari EVOS Benar-benar kepress banget ya Onik benar-benar memberikan Pressure-nya Enggak berhenti-berhenti Namun ingat Mereka masih mempunyai Jarak sekitar 100 meter Untuk bisa masuk Kedalam zona berikutnya Yang dimana sekarang Blue zone juga sudah Mulai bergerak Ya KF namanya tadi Enggak kena bakaran ya Makanya dia masih bisa bertahan juga Namun kalau kita lihat Dia juga punya PR yang sangat Banyak Karena EVOS ini Jadi tim yang paling jauh Untuk masuk ke dalam circle-nya Circle itu Banding ke arah bawah Iya di ujung banget Iya teman-teman semuanya Kalau misalnya Mengintip sedikit Minimap kita yang sudah dibesarkan Minimap yang sudah dibesarkan Jadi bukan mini lagi dong Medium map Oke Terima kasih Atas bahasa barunya ya Medium map kita Yang sudah ditampilkan di layar Kaca kalian di atas Sebelah kanan Dan sekali lagi teman-teman semuanya Selagi kita menyaksikan Keseruan yang ada di PMPL Ini di hari ketiga Kalian bisa Banget untuk bisa memberikan Like-nya ya Dimanapun Di semua platform Yang kalian sekarang sedang tonton Ayo kita tunjukkan Bahwa kita menjadi Komunitas PUBG Mobile Yang sangat kompak Ayo kita trendingkan kembali Kemarin kita trending Ayo kita lakukan lagi Namun kali ini kita melihat Ada sebuah koskopat yang terjadi Rosesi ketekan Karena ada pemain-pemain dari Onyx Nampaknya Berhadapan dengan Pemain Aura Bintang Dan juga pemain-pemain dari Onyx yang lainnya Rafi melemparkan Sebuah smoke Defensif ke arah depan Untuk membuka jalan mereka Menuju ke arah circle Iya betul sekali ya Untuk bisa menutup juga Angle dari arah-arah yang lainnya Sementara itu Dari 69 Kalau misalnya kita Pantau sendiri Sudah terkena blue zone Satu persatu Bahkan pressure Dari tim SG Kali ini Bener-bener menuju Ke arah 69 Tapi somehow SG yang harus Kehilangan satu Persatu playernya Dan harus tereliminasi Di posisi ke 10 Betul Chap tadi Bisa memulangkan tim SG Namun kita lihat Nampaknya Victim dan juga Mort Menjadi dua tim Yang masih berada Di dalam circle Yang lain masih ada di luar Gig juga dipulangkan tadi Akan coba dipantau oleh Seorang Rocky Dari tim Victim Melakukan tapping-tapping Ke arah depan Ada seorang Rafi Dan juga bintang Yang dicari tadi Namun mereka masih Memanfaatkan natural obstacle Sebuah batu Untuk melakukan proning Wah Onyx disini Bener-bener kelihatan Pede banget Dari permainannya ya Dari gerakan mereka Dari kayak Apa ya Penyebaran player Atau split position Yang mereka lakukan Itu bener-bener pede banget Dan juga rapih Kontrol yang dilakukan Oleh tim Onyx sendiri Namun mereka pun Juga harus Mas pada karena Victim yang kali ini Posisinya juga Agak nyaman ya Di dalam zona Bakalan langsung aja Memperlihatkan Atau bakalan Melihat keberadaan Dari mereka sendiri Namun kalau misalnya Kita saksikan Di sisi yang lainnya Ada Voin Dan juga 6-9 Yang bakalan bertemu Asa pun Dengan penuh asa Bakalan langsung aja Men-take down Satu persatu Lawannya yang sudah Terlihat di depan masa Betul sekali Kembali permainan Saat baik Ditujukan oleh tim Dari Voin Dan juga Victim Sejauh ini kita melihat Tembaknya Onyx Ter-take down satu pemainnya Pemain kedua Akan coba menyusul Bintang akan coba Dicari kembali Seperti itu besok Oleh soalan Rocky Ke arah kiri kanan-kiri kanan Mencari Mencari Sebuah penyelamatan Atas P Yang dilakukan oleh Seorang Rocky Namun itu dia Hilang Nampaknya smoke Dari seorang Bintang Namun Bintang masih melakukan Proning di sana Masih berhasil Bintang Masih selamat Dengan HP yang sangat tipis Dan nampaknya Rocky Begulah langsung aja Mencari posisi dari Tim Onyx Dia benar-benar geregetan Selagi dia juga melihat Ke arah tim Evose Namun tim Voin Harus seriliminasi Di posisi kelima Ya Voin Nampaknya mereka bermain Cukup luar biasa di hari ini Sejak awal Sunhawk tadi Namun mereka harus Puas di posisi kelima saja Karena memang sangat-sangat sulit Bertemu dengan banyak tim juga Jaden akan coba melakukan healing Namun itu adalah healing terakhir Dari seorang Jaden Akan coba Pulang ke arah lobby Karena termakan D-Max dari Blue Zone Sangat-sangat sakit sekali Tidak ada harapan lagi Dari seorang Jaden Dari sisi lain Missedip take down Oleh seorang KF KF masih bertahan Jadi Last man standing Harapan terakhir Dari tim Evose Ribbon kali ini Akan coba dipus Oleh Rocky juga Dengan M4-nya Maju ke arah depan Dua enam peluru Sudah disiapkan oleh suara Rocky Melakukan link ke arah kanan Namun KF masih bertahan di sana Satu orang saja Akan coba dipus Oleh berbagai angle Dari tim Victim Tapi lihat Blue Zone pun juga Sudah bakalan menghimpit KF sendiri Ini bakalan menjadi Mission Impossible Dari KF And that's it Winner-winner Chicken Dinner Yang diamankan oleh Tim Victim Ya Victim Kemarin sempat Hampir mendapatkan WBCD di Sunhawk Namun tercuri oleh Pemain-pemain